Saya cintai dan saya banggakan Terima kasih Dan tidak cintinya kita menjauhi ruangan yang mudah ini Kita dapat berkumpul dengan BNK, BNP Masyarakat penegak hukum termasuk juga awak media Sangat berperan penting Dimana pertama untuk pencegahan Yang kedua juga untuk Sudah yang mau ngakunya baru sekarang Saya kemarin baru ngakunya dua kali Saya tokoh sekali tadi sudah tambah satu Belum tambah yang lain lagi kan Yang penting seperti mereka ini harus kita basmi Kita tangkap, kita minta nanti dari penuntut Penuntut umum Hukuman yang setinggi-tingginya Kita sudah kerjasama dengan Folda Aceh ini Bukan gampang Bukan gampang Dan menanggung resiko bahaya Kalau ada yang macam-macam Nah ini Sekarang kita sama sepakat Dengan polda harus membasmi Memberantas peredaran gelap narkoba ini Ususnya yang dari sana itu Ya Di rumah si Padli ini Ya Sudah disimpan di rumah orang Artinya apa? Ini bukan disimpan di gudang Dianggapkan dalam kode saya Bahwa itu gudang Padahal itu rumah Ya Saya gak usah cerita yang Yang tempuh hari Sekarang saya ceritakan dulu Ini banyak Ya Karena apa? Mereka seorang yang begini Sudah berani menyimpan di rumah ini Dua kilo Berarti ini lebih satu kilo Mohon maaf Ya Apa? Satu ini satu kilo Dan mereka sudah menyimpan Dua di rumah si Padli Ya Dibawa sama si apa ini? Si Darwes Ini dengan entengnya Dia mengelabui dengan membawa istrinya Supaya dengan bawa istri Bawa anak Tidak diperiksa sama orang Tapi kita sudah Udah wanti-wanti Ya Nah gak usah saya masukin nanti Karena dia bawa anak saja Ya Saya sudah sepakat Ya Sama kabit saya Saya sudah bilang juga sama Pak Dir Ya Kalau dia gak bawa anak Udah saya suruh tembak itu Ya Tapi dia bawa anak Kenapa? Terampau gampangnya Terampau beraninya Mereka berani membawa ini Dan ini Ngakunya tadi sudah tambah lagi Tiga kali Dalam penyidikannya baru dua kali Mohon maaf Pak Ya Barangnya masuk jalur laut atau Tetap jalur laut Ya kan Jalur laut Jalur laut Kita tuh ada 29 Yang operasinya Ya Tanya ini Ya Baik Pak Artinya kan ini kan Kalau kita lihat tadi kan Modusnya semakin banyak ya Pak Dengan bawa anak Bawa keluarga Nah ini Untuk dari pihak polisi Dan di OBNP ini sendiri Seperti apa untuk mencegah Peredaran atau Kita Ini Bentuk tim kita Sama-sama ini Sama Kolda ini Untuk memberantah seperti ini Karena apa? Mereka berat lampu gampang Untuk mendapatkan ini Ya Dengan mereka berani Mengambil di tengah laut Mengambil Menjemput dengan apa Dengan iming-iming Uangnya besar Ya Siapa yang mau gaji Bawa 1 kilo 25 juta deh Ya Gajiku aja 7 juta Ya Mohon maaf Ya kita harus Iya Begini saja deh 1 kilo 25 juta lebih mungkin Ya Ini karena apa? Karena mereka sudah Menikmati Uang yang banyak Dari hasil kerja Yang tidak perlu Punya pakai tenaga Cuma hanya risiko saja Tahu ketangkep Di hukum Maka kita minta nanti Penuntut umum Hukum yang setinggi-tingginya Ya Menurut pengakuan Barang akan diedarkan Ke wilayah mana? Bukan mengaku lagi Sudah beredar berapa kali dia Sudah ke Medan Sudah kemana Dia sudah diedarkan Banda Aceh Kemana-mana lah Ya Kenapa? Dia sudah dapat Dia bawa Kirim Ya Nanti bawa modus Bawa modus orang lain Anaknya atau istrinya Ngantar Ya Maka saya Dengan Bantuan Polda Kita sama-sama Dengan melihat Begini Yang sekarang Sudah sangat riskan sekali Mulai dari Bulan awal Januari Sama dengan tim BNP Pusat Maupun dari Mabes Polri Dengan menangkap ini Sudah 131 kilo Itu Tidak ada Di daerah lain Ya Dan kita sudah menangkap Ini 12 Ini 12 13 12 12 Bukus ini Ya Suatu Kerjaan dari Anggota-anggota kita Yang menanggung Risikonya juga Ya Masuk ke rumah orang Masuk ke Kampung Ya Terima kasih juga Terima kasih sama Anggota-anggota Polda Sama BNP Ya Kami hanya sebagai Memberikan semangat Motivasi untuk Memerantas narkoba Yang ada di Provinsi Aceh ini Terima kasih sama Pak Dir Wadir Para anggota semuanya Ya KBNK semuanya Ya Kita tahu Bagaimana waktu itu Hujan dan sebagainya Ya Ya Kemarin kita sudah Kerjasama di Apa Di Sabang ya Tapi belum berhasil Dengan Polres Kita tetap Kerjasama Jadi nanti Kami sudah membrol Ya nanti Dan ini contohnya Kalau tidak pakai jaring Ini jangan dianggap Remeh Ini kodenya mereka Ya Ini kodenya mereka Berarti Ada berapa Banyak Ya kan Yang macam Seperti ini Ya Ini yang tahu itu Si Darwish itu Ya Ini Kalau Ini bukan Angka Si Padli Ini Ya Jadi Yang Yang sudah Ketangkep Kama kita Bulan ini Ada tiga Kasus Ya kan Tambah satu ini Berarti empat kasus Ya inilah nanti Tim analis kita Khususnya yang Di Cawang Maupun dari Direktur Empat Itu yang Membaca kasusnya Ya kan Menganalisa Nanti diberikan Sama kita Kita juga mungkin Memberikan input Ke sana Ada keresahan Masyarakat General katanya Ada Tapi masih isu ya Pengendalian Jaringan narkoba Dari Balik Jeroji Besi Ini masih Keresahan masyarakat Isu-isu yang berkembang Di masyarakat Bagaimana tanggapan General terkait Isu itu Ya kan sudah Yang kemarin Yang tangkap 72, 24, 25 Itu si Ramli Yang sudah dihukum Mati Gak mati-mati Ya kan Yang ada yang dihukum Mati Bisa gak mati Yang hukuman mati Turun ya PK 20 tahun Ya kan Ada yang dihukum 18 tahun Cuma 3 tahun 8 bulan Dia yang jalankan Ini Ini harus Semua Intansi Atau semua Lihat Aceh ini Ya kenapa Karena mereka berani Ini Nanti paling ditahan Rapa Pengikiran Diani Ya Paham gak Karena apa Yang sudah dihukum Mati Gak mati-mati Ya kan Tiga kali Si Ramli Memasukkan 72 kilo 24 kilo 25 kilo Ini mau kita tanya Nanti sama Diani Ya Asal seizin Nama Pak Durnakobo Ini Tolong Antara beliau Dan saya Itu udah komit Tolong Ya Mohon maaf Bukan saya Ngasikan teori Ini bisa diraci Lagi kasih Tunggu 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 Tunggu